Hai, gue punya temen baru guys Jadi disini gue diajak room tour nih Halo pak, disini ada apa aja pak? Ada kardus ya pak? Bisa dicek gak? Kita ambil ya Pak izin ambil pak ya Halo semuanya, selamat datang di channel MacDableStar Episode kali ini adalah sebuah game survival Gak terbaru tapi ada modnya Dimana kalian jadi dewa untuk mod kali ini Hah, gimana bang jadi dewa itu? Sampai banyak lonceng lagi, langsung aja kita masuk ke dalam game Semuro Survival RPG So there's guys, tomorrow Online Survival RPG Kenapa harus ada sup-nya gitu ya? Seharusnya tomorrow aja gitu Ini siapa yang makin nama MacDableStar anjir? Pada game ini kita bisa kosemis untuk karakternya Mau cewek apa cowok ya? Halo semuanya, selamat datang dengan Ucok disini Kalian bisa panggil nama gue Ucok ya Kalian bisa lihat disini ada lautan Dimana gue terdampar di pulau ini guys Gue gak paham nih ceritanya Seperti apa dia terdampar atau gimana Kenapa dia bugil ya anjir ya? Seharusnya kalau misalnya dia terdampar Ya seenggaknya dia udah punya baju ya Dan kenapa rambut lo gitu dong? Oke disini untuk grafisnya cukup Ya lumayan bagus Disini kita bisa jalan-jalan gunakan analog Karena namanya RPG Mungkin kita bakal bertarung dengan para animal Atau para monster di dalam game ini ya Tapi tetap dengan genre simulasinya Dimana kita harus bertahan hidup ya Disini kita bisa ambil berisnya Disini ada batu ya buat mukul Oh iya ini ada Gak kira ada sesuatu di dalamnya Ternyata ini adalah kotak kita ya guys ya Inventory kita Jadi kita bisa simpan-simpan disini Eat Makanannya dimana? Oh itu ya Sampai 500 Kok gak nambah anjay? Oh itu bukan itu rank Makanan di bawah anjay Kita bisa lompat-lompat Dan disini ada tamparan kedua Beda kah? Ini kayak gini ya Oh sama aja Jadi kayak PUBG ya Enbro ya kata gue modnya Itu adalah mode dewa Dimana kalian gak bakalan bisa mati Lalu nama inggrisnya adalah God mod Kita akan ambil-ambil dulu ini Kill a girl Hmm Monster ya Kayak zombie gitu Lebih ke monster sih Monster Kannibal gitu Hmm Bentar Gue malah diliatin doang anjir Dia terpersona kali ya Ya itulah yang kalian dapatkan di dalam mod ini ya Dimana kalian gak bakalan bisa diserang Kalian juga gak bakalan bisa mampus Dalam hal Kalau misalnya kalian ketemu sama berbagai macam musuh Tapi kalau misalnya kalian Kelaparan atau yang lainnya Ya tetap mampus juga Kalau misalnya kelaparan Kausan ya Jadi untuk sistem survival ini masih bisa Tapi bagi kalian yang ketemu boss dan yang lainnya Ya kalian bisa aman Kalian bisa kayak nge-GB dulu Nanti kalian bisa lanjut kembali untuk menggunakan versi normalnya di playstore Jadi kalau misalnya kalian stuck melawan boss Dan kalian ribet leveling karakter kalian Atau mencari berbagai macam senjata yang worth it Kalian bisa menggunakan mod ini langsung gitu Jadi bisa langsung Ngancurin bossnya ya guys ya Oh disini kita bisa nge-crep Kita bisa nge-crep baju Akhirnya gue punya baju anjir Hal yang gue idam-idamkan Sejak pertama kali gue terjun di area ini Cuman pengen baju doang Gimana ini digeser Jangan bilang ini baju rongsokan ya Jadi cuman kain doang Crep lagi nih katanya nih Jadi dari daun-daun ini kita bisa bikin Semacam baju Bukan baju yang bisa digunakan ya Tapi semacam kain Ini bukan baju Kain Terus kita bisa bikin bandits Hmm Hmm Make sense tidak sih Nabang kayu pake Batu Dapat gak sih Oh iya dapet 10 worth Bisakah sekarang Dan sekarang batu lagi Batunya dicari doang Kan di bawah-bawah Kayak gini kan Nah Anjir per biji dong Untuk grapiknya sendiri sih Ini worth it ya Untuk dimainkan ya Dibanding sama game-game yang biasa Dan ternyata ada bangkahan batu Yang bisa langsung kita hancurkan Tanpa langsung sekali Dan itu 15 biji Anjir dapatnya langsung Worth it lah Daripada bosan gitu ya Dan disini bisa bikin speer juga Wah Kita manusia barbar sekarang guys Dan ini bisa di Wih anjir keren loh Sayangnya harus online aja sih Hmm Bismillah ngebunuh Gak kena anjir Doa lu gak bener Eis Kita duel yuk Sepertinya untuk hewan juga Dia gak bakalan bisa nyurdup kita ya Jadi kita pake tampulan doang anjir Speer gue tadi mana ya Gak bisa diambil lagi kah Ya Ya Hmm Hmm Sepertinya lebih cepat pake tangan Gak paham gue Kita bikin api unggun ya sekarang Oke ini game worth it sih untuk dimainkan Bagi kalian download silahkan di Pintol Lomentar untuk versi playstore nya Yang original nya dan ada level up nya juga Karena ada game RPG ya Dan untuk mod nya seperti biasa Di Pintol melar juga ada ya Akan muncul ke website yang paling mudah download nya Apakah game ini bisa multiplier Hmm Sepertinya bisa ya Tekan rumah Oke ini dia menu Untuk bikin bikin nya Atau untuk building nya Kita taruh di Oh gak bisa ya Di Disini aja lah Sembarang aja Oke close Dan sekarang kita bisa masak Ada resep nya juga Dan kita perlu kayu ya Gue gak punya kayu sama sekali 30 detik Finish aja langsung ya Kita coba Wah keren 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 Game nya keren Worth it sih game nya Jadi disini untuk mod nya Gak terlalu over ya Dimana uang itu terbatas Kalo kaya gitu mah Bosen banget main game nya Ini cuman god mode aja Jadi kalo misalnya kalian ketemu sama Musuh musuh yang ngeri ya Musuh monster yang ngeri banget gitu Kalian gak perlu khawatir tentang Cepat mati Karena kalo bisa mati kan Pintol lagi ngulang lagi gitu Wah gak bisa harus pake ini Ya anjir Oke kapak emang gak bisa sih Tapi gak pake batu kecil juga Kita coba jalan-jalan ya guys ya Kita liat keliling Kita review dulu ya So guys Ini adalah berbagai macam hutan Yang bisa kita jelajahi Di dalam game ini Disini ada tangki Apakah tangki nya bisa meledak Oh tidak bisa guys Tidak ada bensin nya ya Iya tidak ada bensin nya Apakah kita bisa naik-naik Tidak bisa guys Mapnya cuman gitu doang Seharusnya mapnya lebar sih Dan sekarang mulai gelap Dan ini kenapa masih prefer meat anjir Kok jadi batu bara anjir Oh salah Bukan makanan yang gue bikin ya Ini cuman kayu doang Ini gak usah Ini ditekan Oh dimakan Oke Kita bangun Oke Kita dapet Lucu sih Kita punya tas sekarang Dan ini kenapa Kayak gitu Oke Jadi gak open world Jadi kayak per stats gitu Sama kayak lsd Oh disini bisa ppp guys Tapi kita play aja solo aja Karena kita udah mode dewa ya Oke Kita dapet reward disini Baru juga mulai Dapet reward Take item from storage Storage nya dimana Disini Dan disini kita bisa nonton iklan Untuk dapat Ya biasanya mereka perlu uang ya guys Oke disini ada energy Ada water battle Nice Sekarang kita cari musuh ini Gue mau bar-bar Mana kalian anjay Disini ada ketahanan dari senjatanya juga Jadi kalo misalnya habis ya hancur dong Hai gue punya temen baru guys Jadi disini gue diajak room tour nih Halo pak Disini ada apa aja pak Ada kardus ya pak Bisa dicek gak Kita ambil ya Pak izin ambil pak ya Kita tampol aja kepala mu pak Tampol lagi pak Pakain aja Hmm Sama aja anjir demoknya Beda tipis doang Enak banget anjay Easy win So guys itu selesai gameplay dari Yasumoro Nah untuk mod nya worth it Jangan untuk gameplay nya seperti itu Mini open world Jadi bukan upper world Yang wow banget So guys disini ada di sini Bagi tolong kembali Dan jangan lupa juga untuk subscribe Yang ini karena selalu ngebungan game Underline So stay cool And see ya Hold up I feature to the truth Of my life Singin' in this For the whole moment To now break away But then let me out Can you let me out Can you set me free From this time In the world Save In the last beat In the song The cover You 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 Terima kasih.